Gimana sih? Bosongan itu kayak selalu merasa haus akan sesuatu, tidak pernah merasa puas tentang pencapaian yang sudah dicapai, tapi jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Jadi selalu nyari pengalaman baru, selalu bertemu dengan orang baru, itu yang penting sih. Jadi makanya kenapa aku bilang kalau misalnya tadi anak-anak muda pengen jadi influencer, bohe, tapi jangan pernah lupakan yang namanya teori yang bisa kalian dapet, pelajaran-pelajaran yang kalian dapet di sekolah. Karena itu penting banget. Dan kalau tidak easy money sih, tidak se-easy-easy. Harus kita tahu ya. Jadi jadi influencer itu kalian bakal dimainin secara mental, secara fisik, dan lain-lain. Dan kalau kalian mungkin lihat aku di Instagram, kayaknya ah gila, seru banget ya kehidupan gari, tiap hari jalan-jalan kanan-kiri, atas-bawah, blablabla, gota-gatis mau dia, ya itu mungkin yang kalian lihat adalah hasil. Tapi kalian harus lihat juga prosesnya, di mana proses untuk menuju aku yang sekarang. Ya kalian tahu aku sempat melewati di hujan satu Indonesia, dan setelah tujuh tahun aku tanpa arahan, aku mencoba nyari pengalaman sendiri, dan mencoba untuk berubah sendiri gitu loh, tanpa ada arahan dari siapapun. Jadi tujuh tahun untuk menjadi aku yang sekarang. Iya, dan bikin konten gak gampang ya, Karin ya. Tadi brainstorming dulu, harus ngeluarin uang juga, tenaga juga, ide-ide mahal banget loh ya. Gak gampang soalnya untuk cari ide itu. Nah, nanti ini juga tetap bisnis sih ya, pada akhirnya kayak akan ada brand-brand yang masuk gitu. Kalau untuk Karin sendiri, kerjasama, kolaborasi sama brand itu seperti apa sih? Pilih-pilih gak? Atau semua diambil? Kalau dulu bisa dibilang karena masih belum ada pembelajaran, belum ada pengalaman, dulu itu masih kayak semua aja diambil gitu. Karena pikirannya cuma cuan, 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 cuan. Gitu kan. Nah, cuan sekarang kayak lebih... Ah, jujurnya kita butuh cuan. Cuman sekarang kayak lebih gimana caranya, kayak ini bermanfaat gak sih kalau gue share ini? Maksudnya kayak misalnya skincare dan lain-lain ada BPM-nya gak sih? Kayak. Maksudnya gue cuma ambil cuan doang, tapi gue gak... Kulit ataupun yang kalian makan, itu emang aku makan juga dan aku pakai juga gitu loh. Jadi aku gak sembarang... Sebarang lima aja, lima gitu. Ini kalau bisa dibilang. Selektif sih, selektif. Cuman gak se-selektif. Mungkin ada beberapa influencer atau akses lain yang selektif banget kan, pokoknya cuma dari brand besar gitu. Cuman ya kalau aku sih, mungkin pada nonton video exposure. Nah, jadi video itu ya aku juga memberi tahu ke orang-orang Karena kalau aku itu, kerja sama-sama brand itu bukan sekedar mau duitnya doang, tapi aku ngeliat mereka sebagai temen Dan bagaimana caranya kita bisa ngasih value satu sama lain gitu loh. Kayak mereka bayar aku dengan harga segini, Bagaimana caranya aku membalikan value tersebut dengan sesuatu yang setimpal atau bahkan lebih baik gitu loh. Dan bisa, kenapa enggak kalau misalnya aku bisa bantu brand-brand tersebut untuk jadi besar gitu. Oke, jadi kamu juga terima kayak brand-brand lokal gitu untuk membantu juga kan ya? Iya, betul. Oke, baiklah. Nah tadi sebenarnya kalian sudah sedikit membahas nih soal kelana-karen. Karena aku suka banget semua orang yang berbau traveling ini menarik banget buat aku. Mungkin boleh diceritain soal kelana-karen ini? Oke, kalau diceritain manja nih. Oke, jadi kalau di 2019 semarin mungkin kalian tahu aku sempet pengen keliling dunia dan setiap bulan itu aku akan pergi ke satu negara. Dan aku udah laluin ke lima negara. Udah lima bulan waktu 2019 semarin aku laluin. Tapi kemudian kerjaan di Jakarta jadi keteteran dan pokoknya aku gak bisa manage timenya. Jadi aku sempet berhenti dan aku berpikiran kenapa enggak ya gue keliling Indonesia aja. Soalnya Indonesia yang gak kalah bagusnya kok. Dan malah banyak banget tempat-tempat yang emang gue belum datang ingin ke Indonesia terus. Bahkan dulu belum pernah ke Raja Ampat, Labuan Bajo atau apapun itu gak bener-bener tahu. Cuma tahu dari foto gitu kan. Akhirnya aku bikin kelana-karen. Dan aku adalah salah satu penggemar Vice dan beberapa media-media lain. Vice Indonesia kan tau kan kenapa aku suka banget sama Vice. Karena mereka ini adalah salah satu media yang sangat ya bisa dibilang jujur dan ekstensi. Dan mereka berani untuk membahas isu-isu yang sebenernya bisa dibilang cukup tabu di Indonesia gitu. Nah aku juga pengen bikin seperti itu tapi yang lebih mudah untuk dicerna sama anak muda. Nah salah satunya adalah aku bikin kelana-karen. Jadi kalo misalnya disini udah ada yang pengen nonton kelana-karen. Pertama kali itu aku ke Provinsi Aceh. Di Aceh itu sebenernya kalo misalnya kamu liat pengemasan kelana-karen ini sendiri cukup bisa dibilang eteng gitu loh kayak Seperti traveling, ada jokesnya juga, ada kulinernya juga. Tapi di setelah-setelah itu aku menyelidikan beberapa isu-isu yang sebenernya anak muda Indonesia kebanyakan apatis. Seperti kemarin itu aku sedikit cerita di kalian tau segini kan kalo Aceh itu adalah negara-negara daerah istimewa. Gimana mereka punya peraturan sendiri, peraturan daerah sendiri. Dan itu sempet jadi permasalahan di Aceh itu adalah permasalahannya sangat serius. Soal kanun jinaya dan soal hukum campuk gitu. Nah jadi disitu aku sedikit menjelaskan. Kenapa sih disana tuh dilakukan hukum campuk? Atas dasar apa? Terus kanun jinaya itu apa? Apa aja yang berlaku disana? Kemudian apakah hukum campuk ini sendiri akan membuat pelaku menjadi jerak? Kayak gitu kan. Nah terus kemarin juga sempet ada kebetulan pesan-pesan datang kesana ada persoalan soal undang-undang perlindungan anak. Jadi disana itu ada pesantren. Pesantrennya ini kepalanya adalah seorang ustad. Nah seorang ustad ini baru-baru kini 2009 kemarin tertangkap gara-gara dia melecehkan 15 anak muridnya di pesantren. Nah disana undang-undang perlindungan anak itu masih di garis abu-abu. Kalau mungkin di luar Aceh seperti di Jakarta undang-undang perlindungan anak adalah hukum yang pasti. Dan akan diberlakukan untuk siapapun yang melecehkan anak di bawah umur gitu kan. Cuma disana itu mereka masih abu-abu. Kenapa? Karena mereka punya peraturan daerah sendiri yaitu kanun jinaya. Terlebih kalau misalnya kalian adalah orang Aceh dan kalian adalah orang Islam. Di sana bakal diberlakukan hukum jinaya ini. Nah disana kalau kalian mau tau ya. Jadi ini masih belum diputuskan. Aku belum cari tau lagi kemarin. Akhirnya udah diputuskan atau belum. Kalau misalnya di undang-undang perlindungan anak. Ini correct me if I'm wrong. Kalau gak salah sekitar 20 tahun menjara. Ya kalau misalnya melecehkan anak di 2 umur. Kalau gak salah ya seperti itu. Nah cuman kalau disana itu berlakukan jinaya yang mana boleh dipilih antara tiga. Nah tiga hal. Jadi yang pertama usat itu bisa diberlakukan 90 kali cabukan. Itu pertama. Yang kedua usat itu bisa diberlakukan 90 bulan penjara. Which sebenernya kalau bisa dibilang gak setara sama undang-undang perlindungan anak tersebut. Kemudian yang ketiga. Dia boleh membayar 900 gram emas. Nah jadi. Ya disitu kan aku mau ngebahas kayak. Lebih ngelemparin lagi pertanyaan ke orang-orang. Aku gak beropi ini tapi. Lebih ngelemparin lagi pertanyaan ke orang-orang. Adil gak sih? Apalah buat jerak? Seperti itu sih. Gitu. Nah itu kan hal-hal yang mungkin. Anak-anak kuda sekarang. Gak tau. Ini aja baru tau ya udah tua. Gak tau. Mungkin kurang interest lah ngebacanya. Apalagi berita gitu kan. Nah ini aku kemas dengan. Apa namanya ya. Kemasan yang. Lebih fun. Lebih fun. Lebih santai. Tapi tanpa disadari wah. Iya ya. Coba di google kayak gitu. Wow. Kemudian kebanyakan juga sumpah ke NTT. Yang provinsi kedua gitu membahas. Soal kenapa kalau komodo ingin ditutup. Gitu mungkin kalian bisa. Nonton aja langsung sendiri. Gitu kan. Enak aja diceritain. Astagfirullahaladzim. Benar-benar sih menurut aku.